Komodo Distrik Militer 0406 Lubuk Lingga Musi Rawas Telah mengerahkan sedikitnya 115 orang prajurit TNI Yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Yang ditugaskan untuk mengamankan 10 titik rawan karhutlah Titik rawan yang paling besar potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan di dua kabupaten Yakni Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara selama kurang lebih 3 bulan ke depan Nantinya para prajurit TNI ini siap bergabung dengan unsur petugas dari BPBD Dinas Pemadam Kebakaran serta perwakilan masyarakat desa yang terdampak rawan karhutlah Berdasarkan data Kodim 0406 di Kabupaten Musi Rawas ada 5 titik wilayah kecamatan yang rawan karhutlah Yakni di wilayah kecamatan Muara Lakitan, kecamatan Megang Sakti, kecamatan Muara Kelingi Kecamatan BTS Ulu Cecar, serta kecamatan Selangit Sedangkan untuk 5 titik rawan karhutlah di Musi Rawas Utara Yakni kecamatan Rawas Ilir, kecamatan Ulu Rawas, kecamatan Nibung, kecamatan Karang Dapo, serta kecamatan Karang Jaya Diharapkan dengan adanya para prajurit TNI yang bertugas dapat membawa misi utama Yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar Serta melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah karhutlah Di Murah, Muratara kita ada jumlahnya 115 orang Terbagi 10 titik, 5 di Murah, 5 di Muratara Ini khususnya yang ada gambut-gambutnya tadi Bang kita masuk sana merah gak? Ada titik-titik, datanya nanti saya kasihkan Salah satu nanti kasihkan, ada 5 titik di Murah, 5 titik di Muratara Ada desa-desanya lagi